teman-teman bisa lihat ini spasinya banyak sekali yang berlebih ya kita cek nah kelihatan sekali ya banyak sekali spasinya yang berlebihan seperti ini ataupun data yang kedua kita lihat ya nah ini banyak sekali spasinya kalau kita hapus satu persatu seperti ini tentunya akan memakan waktu yang sangat lama teman-teman seperti apa cara menormalkannya berikut tutorialnya oke banyak sekali cara yang bisa kita gunakan untuk menormalkan spasinya disini akan saya bahas dua cara ya oke di kasus pertama disini cara menormalkannya adalah dengan cara kita seleksi seperti ini kita seleksi semuanya ya kemudian disini silahkan buat rata tengah oke sudah posisi tengah ya kemudian kembalikan lagi ke posisi rata kiri nah kelihatan sekali ya langsung otomatis normal seperti ini kasus pertama sudah selesai kita coba kasus yang kedua ini spasinya kelihatan sekali banyak sekali yang berantahkan teman-teman ya dari awal sampai dengan akhir oke cara menormalkannya adalah tekan ctrl A untuk menseleksi semuanya kemudian tekan ctrl H untuk memunculkan pain and replace di pain word silahkan ketikan panah ada patah seperti ini oke posisinya di angka 6 ya sip 6 gitu ya kemudian W kecil nah di bawah disini tekan spasi 1 kali kita lihat perubahannya ya setelah itu pilih replace all 256 spasi sudah dihapus ya pilih yes kemudian ok dan close nah sekarang spasinya sudah normal yang tadinya beruntunya seperti ini sekarang menjadi normal seperti ini untuk cara kedua ini bisa digunakan di semua versi oke teman-teman saya kira ini tutorial singkatnya tentang bagaimana cara kita menghapus spasi yang berlebih secara otomatis atau kita menormalkan spasi yang berlebihan pada data kita di Microsoft Word kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa di like, di komen, kemudian di share ke sosial media masing-masing supaya semua bisa merasakan manfaat dari tutorial ini dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan setiap update video di channel ini terima kasih atas waktunya untuk menonton kita bertemu di tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya selamat menikmati